Intro Hai, balik lagi bersama gue Agung Di video kali ini, gue mau review satu senar yang Menurut gue udah banyak banget dijual di e-commerce-e-commerce di Indonesia Di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, itu semuanya kayaknya udah jual Dan gue tau senar ini dari channelnya Om Jimmy Frank Yang udah 2 kali bahas senar ini Terus sama YouTuber luar negeri Yang dia sering banget ngasih leak-leak yang keren-keren banget Germaini Morgan Germaini 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 Pokoknya gitu lah Dia suka bagi-bagi leaks yang keren-keren Dan dia salah satunya review senar ini Yang gue liat dari senar ini itu Senarnya lumayan asik Clearly banget senar apa itu Oke ini dia senarnya Senar dari STI String Foundation Oke, 5 string gue Pilihnya yang stainless steel Stainless nih Stainless karena gue ngerasa kalau nikel itu lebih cepat habis Meskipun tergantung pemakaian ya Karena keringat juga mempengaruhi Terus sesering apa kalian main juga mempengaruhi Jadi gue karena gue intensitasnya gak terlalu setiap hari Dan gue ingin karakternya yang lebih-lebih bright gitu Jadi gue pilihnya yang stainless steel Dan ukurannya gue baru pertama kali pake yang 040-120 Ini tadinya gue salah beli gitu Tadinya gue mau giveaway Cuman karena beberapa saran dari temen-temen bus gue ya Menyarankan coba aja Asik kok Jadi gue terpaksa tidak meng-giveaway ini Gue akan coba di bus gue BB735A ini Oke Senar ini buatan USA bukan buatan lokal Tadinya gue mau bikin review untuk senar buatan lokal JSI Kalau kalian tahu Tapi sayangnya di e-commerce Tokopedia Itu lama banget lah untuk dia menyediakan senarnya Kalau kalian tahu di toko mana Gue bisa beli barang yang ada di stok Boleh minta bantuan untuk komen di bawah Untuk di-share tokonya Nanti gue beli Untuk di-review lagi oke Senar ini kenapa gue beli Karena gue berpikir Dengan harga Rp200.000 Ini harganya BTW Rp200.000 Pas gak kurang gak lebih Itu gue melihat dan gue mendengar Dari Jimmy Frank dan channelnya Morgan itu Suaranya clarity-nya bagus Dan disebutkan disitu bahwa Senarnya enak gitu empuk Kelemahan senar ORP yang kemarin gue Review untuk 4 senar itu Meskipun harganya memang murah Rp90.000 dapat 1 set 4 senar itu Menurut gue cukup murah ya Cuman banyak orang yang bilang Suaranya kurang keluar Atau suaranya Kurang dapet gitu Memang Menurut gue Pribadi untuk senar itu tuh Clear-nya dapet Treble-nya dapet Bass-nya tapi kurang tebel Memang Dan treble Middle-nya juga Ya gak terlalu oke Jadi semuanya pas Gitu oke Semuanya pas Gak bagus banget Gak jelek banget juga Di senar ini Om Jimmy Frank juga bilang senarnya oke Tone-nya oke Jadi Apa salahnya gue review ya kan Untuk bass gue yang ini Emang bass gue yang ini Dari pertama beli Sampai sekarang belum ganti senar Nanti itu antara pelit Atau apa Cuman gak Karena Kemarin tuh Udah bener-bener karatan Dan gak bisa direbus gitu Meskipun gue jarang pake Gue ngerasa Udah waktunya ganti senar Jadinya gue beli Sekalian gue review Oke Gak usah berlama-lama Gue mau pasang disini Gue langsung pasang aja ya Gak usah gue liatin videonya Karena kepanjangan Gue ngomongin aja Udah lumayan panjang ya kan Oke gue pasang dulu Hai Gue udah pasang senarnya Dan Menurut gue Dan Apa namanya Experience gue Memakai senar ini Memasang senar ini tuh Memang ukurannya lebih kecil Cuman Setelah gue rasa itu Gak kecil-kecil banget gitu Gak sampai membuat tangan gue awkward Ini kecil banget senarnya Dan yang gue appreciate Dari senar foundation ini adalah Stringnya itu Begitu dibuka Begitu dibuka tuh Dia tuh bener-bener detail Satu persatu Dia dikasih plastik Yang oke banget Dan sampai gue Rada susah Ngebukanya ya Dan Dia aman untuk Melindungi kelembapan Si senar itu Dan gue Appreciate banget itu Dengan harga yang Dengan harga yang 200 ribu Satu paket itu Dengan kualitasnya Mendapatkan packaging yang Sekeren itu tuh Menurut gue Sudah memberikan kesan Yang Wah ini String Emang niat nih Bikinnya gitu Nah oke Kita coba Untuk Di bus gue ini BB735A Ini gue Pasang di mode Pasif ya Jadi langsung Direct ke Soundcard Dan EQ nya Kalau pasif kan Paling tone nya Gue buka 100% ya Jadi gue Yang tone Bus sama Tribble nya kan Kalau pasif Gak berfungsi Gak berfungsi Jadi cuman tone nya Gue pakein 100% Pick up nya balance Dan volume nya Full Yang Gue rasain itu Jadi volume nya Emang Gak terlalu Kenceng banget Ketika Pasang senar pertama Mungkin pertama kali Atau Gimana Gue gak tau Kita cobain dulu ya Gak terlalu 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 Terima kasih telah menonton 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 Clarity yang menonton Terima kasih telah menonton Sehat selalu